Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya, dimanapun berada Semoga saya selalu masih dalam diri Allah SWT Jumpa lagi bersama kami disini di channel Ngobrol Ngobrol seputar horor lah seperti itu Ini ada Mas Ayung ini Yang akan bercerita tentang sesuatu yang horor-horor Atau lebih tepatnya ngobrol-ngobrol gitu ya Mas Ayung Ya itu saja sih, monggo silahkan Mas Ayung Ya, tadi pembukanya sudah sama Bang Ogan Tapi saya dengar-dengar itu tadi di luar Bang Ogan ada kisah, ada cerita Tentang perjumpaan seseorang dengan mendiang-mendiang tetangganya itu Sebenarnya, ini kan yang semacam ini Banyak gitu yang ngalamin gitu Bang Ceritanya itu lengkapnya seperti apa Bang tadi? Enggak semalam, semalam ini baru semalam nih Mas Ayung Oh, kejadiannya semalam? Enggak ceritanya baru semalam Kejadiannya sih, sudah dua minggu yang lalu semalam baru ketemu sih sama anaknya gitu kan Enak muda Cerita pas lagi bareng makan mie ayam di tongkrongan Kenapa nggak ngajak-ngajak Bang? Jauh rumahnya mau ngajak Keburu nggak lapar ya Itu itu, saya sama Bang Oban Organ itu ada mungkin 20 kilo jaraknya rumahnya ya? Lumayan lah Kalau naik motor Sandai-sandai seperempat jam lah Nah, beliau kan di kota saya di desa IDT sana Oh gitu Mas Judulkan IDT Iya kan pernah gini Tadi si temanku sebut saja namanya si Udin lah Dia itu malah lucunya gini Mas Ayung Mungkin karena kebanyakan main di luar sana Atau horor lupa Horor jangan yang lucu-lucu Nggak, nggak Oh iya Ini agak horornya sedikit lah Tapi yang nambahin nanti Mas Ayung lah Baik Yang nambahin lucu-lucu deh ya Dan anehnya kan gini ya Anaknya kan sering apa sih Pergi-pergi dia kan seorang marketing Kerennya marketing lah Kalau sini ya sales Ya sales marketing lebih keren Tunggale itu lah Yang di rumah itu namanya apa ya Asisten Asisten Bebu ya Pak Bebu Congos Enggak apa-apa Diperharuslah Gak ada pekerjaan yang hina Selama itu halal Baik Cuma namatok Nah dia itu kan Karena sangin sibuknya Mas Ayung Karena kan Pergi Siang Terus pulangnya kan malam Dia itu sering Setanya itu siang Habis duhur Terperangkat Terus pulangnya malam Jam 9 Sampai Ketangga beberapa rumah Haja meninggal Dia itu gak tau Soalnya itu mungkin ya Kalau tempat yang jenengkan Rumah itu banyak Rapat-rapat begitu ya Rapat ya Kalau di tempat aku kan Misalnya Kita stay di rumah Wiss Kalau enggak kita pas keluarnya Malam hari Eh Keluar pagi Terus pulang malam Juga tetap Nampak banget Kalau misalnya Dorong meninggal itu Rumahnya jarang-jarang Ini ya Pastinya Kabupaten sempat menyebar Kalau itu kan Sampai gak tau Meninggal Sampai Di Di apa Di penangnya Dia itu orang masih hidup Orang masih ajar aja Gak sakit Nah Pas Empat harinya Itu cerita Dia itu pulang Agak malam Sekalian pulang itu Ngambil dagangan yang diseleskan dia Dia pulang jam 10 malam Pas posisinya Menurut dia itu pas Lewat ke situ Itu sepi Kayak enggak ada Suara apa-apa Sepi bener-bener Yang biasanya ada Di situ kan sekitar situ Ada orang tongkrongan Terus yang biasanya Ada orang melek-melek Biasanya kan kalau Satu sampai tujuh harinya Pasti ada orang Pas posisinya Ya paling gak kan Dulu di situ Medangan Pistarilin kan Terus paling gak kan Sampai jam 12 Sampai jam 1 Itu sepi Bener-bener sepi Dia itu lewat ke situ Enak aja Lewat Yang motor Sampai 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 Kudus Kurokos Sini Nyumpel Sini Sampai Sampai Gagak Sini Enak Mendiang Yang meninggal Di depan Oh Ada orang lagi duduk Sarung Di depan Di depan rumah Di depan rumahnya Di posisinya sepi Itu gang ya Enggak Gang itu jalan Apa sih Gang tapi agak lebar Mobil bisa masuk Jalan kampung Saya di rumahnya Mas Ayu Yang sebelah sini Agak luas Agak luas Benar Itu lah Mungkin bisa masuk Itu kayak gini Pakai Peci Kalau pakai peci kan gini Peci nya kan sering Ke atas Terus rambutnya Keluar Gini kan Terus pakai peju Parti yang biasa Dia pakai Pakai sarung Kayak gini Terus senyum ke dia Senyum Dia itu Tetap kayak Ini kan Nyapan Oh Gini senyum Pulang dengan santanya Seharinya Pas dia libur Seharinya kan pas libur Semalem Malemnya Pengorongan Sama anak-anak Situ Cerita Betulan kan Yang mendicang Itu Senengnya Itu kan Yang klinik-klinik Masanya Oh Iya Yang klinik-klinik Seneng Apa Seneng Ngalemu-ngalemu Kayak gitu Seneng Benda-benda Yang antik-antik Yang antik-antik Itu kan Kayak Cincin Kiyo Terus Yang kris-kris Banyak yang Unik-unik Dia Cerita Cerita Itu kan Ada salah Teman Itu Kayak Almarhum Itu kan Nanti sebelah Namanya Almarhum Itu kan Kupinya Sama Malah Dia pernah Gini-gini Cerita Seperti itu Temanku Si Udin Ngomong Siapa Almarhum Apa Ya Sudah Meninggal Meninggal Yang lalu Orang Mungkin Masa Si Semalam Aja Tempunya Pas Lewat Masa Masa Kamu Badi Nama Dikawangi Dikawangi Badi Kamu Lihat Handunya Pasti Pulang Ketakutan Seperti itu Iya Banyak Penomen Itu Kamu Napa Terus Nggak Nggak Ngomong Apa Gitu Nggak Ngomong Apa Cuman Senyum Senyum Gini Senyum Tidak Nggak ada Perasaan Takut-takut Cuman Posisinya Sepi Benar Sepi Nggak ada Sapa-sapa Kayak Nggak ada Suara Senyap Nggak ada Orang Lewat Sampai Beberapa Kasus Juga Memang Hampir Mirip Sama Ceritanya Mas Sudin Dari Pengurukan Tadi Ya Kayak Gitu Biasanya Kalau Pertemuan Dengan Sosok Mendiang Atau Orang-orang Yang sudah Meninggal Tapi Kebanyakan Nggak Jauh-jauh Dari Hari Meninggalnya Masih Seminggu Biasanya Itu Ya Dalam Kondisi Meskipun Banyak Orang Yang lain Tidur Dilelai Yang lain Tidur Kalau Misalnya Masuk Gang Atau Masuk Kampung Biasanya Ada Orang Lewat Aktifitas Seperti Motor Lewat Ataupun Orang Degang Yang Dilelai Sepi Kayak Semacam Entah Dia yang Ada Di dimensi Kita Atau Kita Yang Dimensinya Dia Seperti Itu Banyakan Itu Sepi Dilelai Sepi Saya Tadi Sudah 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 Ada Beberapa Kasus Dan Pernah Saya Ceritain Dingobor Dulu Kalau Yang Sangat Paling Extreme Banget Itu Saya Mungkin Diterita Cerita Yang Masih Puluhan Dulu Itu Yang Kemudian Saya Itu Ngaji Malamnya Setelah Teman Itu Tabrakan Memang Itu Paling Serem Saya Ngalamin Semur Hidup Dari Pertemuan Pertemuan Dengan Bangsa Seperti Itu Dari Entah Itu Korin Siapa Bahkan Perwujudan Jinjin Yang Kadang Kadang Rese Atau Pas Kebenaran Datang Maupun Wujudnya Yang Model Kayak Apa Saya Bilang Yang Paling Serem Itu Dia Karena Teman Sendiri Karena Teman Sendiri Dan Dia Pas Memunculkan Diri Itu Dia Kalau Cerita Ngobornya Kami Atau Saya Itu Cerita Ngobor Ada Intronya Itu Kalah Jauh Gak Kedetek Dan Halus Banget Caranya Bener Membuat Sok Ketika Kita Nangkep Ini Siapa Jangan Jangan Itu Gak Kepikiran Bakalan Keluarnya Secara Modelnya Seperti Itu Saya Dulu Saya Saya Ngulas Sedikit Ya Dicerita Ngobor Yang Judul Apa Saya Lupa Itu Ngaji Kemudian Di Atas Yang Ada Sosok Kucing Hitam Lontak Kedepan Quran Terus Kucing Hitam Melototin Saya Saya Sempat Berhenti Ada Bau Dari Wangi Terus Bergantum Jadi Pusuk Banget Kemudian Lama-lama Saya Melihat Karena Di Sambing Sini Terbuka Pintu Sebelah Kanan Itu Memang Ada Sosok Yang Duduk Saya Enggak Berani Langsung Nengok Begitu Tapi Dari Sedut Mata Sebelah Kanan Saya Nangkep Dari Semua Gesturnya Cara Duduknya Bentuk Tubuhnya Itu Ya Kawan Saya Persis 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 Banget Dari Cara Duduk Duduknya Bedanya Dia Enggak Merokok Gitu Cuman Posisinya Pas Rosak Kayak Lagi Pas Tabrakan Saya Enggak Mastikan Saya Enggak Mastikan Tapi Ketika Berangsur Malam Dan Saya Berhenti Saya Terusin Saya Lawan Buat Terus Lanjutin Saya Waktu itu Ada Ngaji Yasin Saya Terusin Rosak Itu Enggak Berhenti Masih Ada Di Situ Cuman Saya Kalahnya Sama Bau itu Semakin Menyengat Dan Itu Kan Masih Lagi Jaman Muda Jaman Dulu Belum Ketemu Jindengan Belum Ketemu Sama Mas Biru Artinya Masih Ya Takut Sekarang Juga Takut Mungkin Cuman Logikanya Itu Enggak Jalan Kalau Dulu Yang Ada Mitos Mitos Yang Di Omongin Sama Orang Tua Sama Teman Teman Nanti Kalau Udah Wangi Nanti Berupa Jadi Busuk Lama Lama Wujud Yang Kelihatan Yang Hancurnya Itu Saya Enggak Siap Saya Enggak Siap Waktu Itu Akhirnya Saya Ngo Sikode Karena Memang Gak Ada Jalan Keluar Kalau Misalnya Kekiri Ini Ada Pintu Nanti Keluarganya Mendiang Yang Kedepan Kelontrong Sana Itu Kewese Atau Kamar Mandi Kedapur Keluar Satu-satunya Pintu Yang Ada Ganjel Itu Sosok Itu Cuman Gak Di Pintu Banget Tembok Sampingnya Pintu Saya Masa Mau Keluar Lewat Situ Nanti Aduh Saya Enggak Mau Akhirnya Saya Di Ruang Samping Dan Saat Itu Juga Senyap Banget Hampir Gak Ada Orang Bicara Gak Ada Orang Ngomong Bahkan Waktu Itu Kan Kejadian Nya Kan Di Pekasi Tempat Yang Ramai Banget Itu Saya Nggak Ngedengar Waktu Itu Suara Entah Kelakson Mobil Entah Apa Itu Semacam Dimensi Dimensi Yang Berbeda Saya Cuman Ngomong Ketem Kun Kun Saya Kun Masih Sini Gantiin Orang Ada Ini Orang Ada Iya Saya Juga Melihat Dari Ruangan Sebelah Kelihat Juga Tapi Ketika Saya Beranjak Tutup Begitu Kurang Saya Melihat Itu Nggak Ada Nah Ini Hari Setelah Kematiannya Itu Berarti Malam Harinya Terus Ada Lagi Teman Waktu Itu Dia Kan Memang Jualan Di Jakarta Keliling Keliling Orang Orang Sini Di Wernakan Mainannya Banyakan Besi Kompor Dulu Ya Sebelum Digantiin Sama Gas Jadi Banyakan Beredarnya Di Jakarta Kadang Kurapa Hari Seminggu Dua Minggu Di Sana Akhirnya Kabar Berberita Nggak Kayak Sekarang Itu Kan Di Grup WA Di Mana Itu Kan Tahu Ini Yang Meninggal Siapa Itu Nggak Tahu Jadi Dia Pas pulang Itu Dari Terminal Dan Udah Jam Dua Pagi Segitu Berarti Bis Malam Jam Dua Pagi Itu Udah Termasuk Cepat Biasanya Sampai Jam Tiga Dia Akhirnya Naik Angkot Naik Angkot Begitu Ya Naik Angkot Yang Di Wurna Kesini Dalam Perjalanan Hatinya Itu Rasanya Was Was Rasanya Nggak Nyaman Rasanya Sepi Saya Ada Rasa Takut Rasa Yang Nggak Enak Tapi Nggak Tahu Alasannya Apa Kalau Jam Segitu Angkot Sepi Itu Wajar Lumrah Paling Ya Orang Bakul Mau Kulak Atau Jualan Begitu Ya Dan Dia Itu Memang Di Sudut Jauh Sana Di Paling Pocok Di Belakang Supir Belakang Kemudi Yang Di Depan Ada Mas Ada Cuman Supir Sama Saya Itu Belakang Supir Persis Tapi Emang Di Dekat Yang Paling Belakang Dari Perjalanan Awal Sampai Pertengahan Saya Nanti Berhenti Begitu Ya Saya Itu Merasainya Merinding Takut Tapi Aneh Campur Campur Baunya Kadang Kadang Wangi Tapi Wanginya Seperti Wangi Minyak Melati Yang Kecil Itu Yang Buat Orang Lagi Dipungkus Dipocongin Begitu Kan Biasanya Ada Minyak Melatinya Saya Bayang Kayak Itu Baunya Seperti Itu Nanti Berubah Kayak Semacam Bau Ibu Ibu Yang Saya Kenal Tapi Siapa Gitu Semacam Bau Ibu Ibu Itu Semacam Ya Baunya Itu Bukan Bau Yang Gak Enak Tapi Seorang Ibu Kadang Kalau Anak Itu Biasa Ibu Seperti Itu Dia Ngerasa Seperti Itu Siapa Ya Apa Terus Baunya Semakin Menyengat Dia Sering Dehem Mas Ngede ke Supir Kamu Ngerasain Bawa Yang Sama Apa Enggak Ternyata Supir Tidak Ada Reaksi Apapun Terus Nah Apa Mas Paling Seperti Itu Banyu putih Anak Ada Aqua Disini Gak Apa Mas Kalau Minum Saya Ada Tapi Sanggunya Itu Air Putih Kata Supir Begitu Mas Dia Lama Lama Merhatiin Ke Harap Pocok Porumbak Duk Jelup Gitu Kan Ya seneng Jatuhnya seneng Karena yang bareng sama dia Itu ternyata Tetangganya Wah Ya Allah Tak kira siapa Pantesan Saya itu Baunya tadi Bau wangi Wangi Bau Siapa Saya kenal Yang gak asing Ternyata Dengan itu Ya orang tua Ibu Ibu Sudah rentah Tapi itu tetangganya Persis Dan dia itu Memang dari dulu Ya biasa main Sama cucunya Sama anaknya Itu Dekat-dekat Sama ibu itu Makanya Baunya paham Kayak minyaknya Dia itu paham Tapi sampai tadi Kayak ada minyak-minyak Apa yang melatih ya Tapi Enggak ding Ini walah Baunya udah murni Kayak baunya ibu-ibu itu Singan dia ya Wene Dari mana Jam segini Diborong lagi Loh Misalnya taruhlah Namanya ibu Ayo ya Atau Ibu Sri Ibu Sri aja Orang tua dulu Namanya Sri Ibu Sri itu Jam segini Jam setengah tigaan Ngaik angkot Dari arah Tegal Kota Kesini Ngidul Dari mana Ngapain Saya sempat Leg-leg Diam dulu Dan saya itu Waktu saya Ngomong Wah dari mana Kenapa Saya ngajak Salaman Pun Dia itu datar Dia itu datar Nggak ada reaksi Eh Ternyata itu kamu Nggak seperti itu Salaman tetap Salaman Tengkut tangannya apis Tengkut tangannya dingin banget Tengkut dingin banget ya Terus Kenapa dia nggak rame Nggak seneng ketemu Cucu Gampangannya kan seperti itu Tetangga kan Dari mana Saya tanyain akhirnya Wah Sampai itu jam Segini dari mana Dia itu Nengok ke arah jalan terus Itu nengok ke arah saya gitu Berarti kan nengok ke kiri Begitu ya Cuman senyum lagi Balik lagi Mukanya kesana Ke jalan Kayak aneh temen Orang itu aneh banget Saya punya salang apa Saya juga di rumah punya orang tua Orang tua itu punya salang apa Sama beliau Sampai Sama saya kok Diperlakukan dingin Seperti ini Tangannya juga dingin ya Terus supir itu ngomong Mas Oh gila apa Mas kayak yang gelisah temen Kayak gelisah banget Wira-wiri Ke belakang ke depan Kalau orang biasanya Jam segini Duduk di belakang supir Kan itu ada pintu terbuka ya Pintu mobil Emang dingin Kalau mau ke belakang Ke belakang Kalau masih jauh enak Mumpung sepi Kata-kata Mumpung sepi Tapi supirnya nggak lihat Supirnya nggak lihat Mumpung sepi Sempat itu Nggak kepikiran Tadi omongnya supir Tapi kok Mumpung sepi Sepi apa Orang ada orang Tapi saya nggak ngomong Itu penumpang apa Saya nyakian Masih ada Ibu-ibu itu Sampai Saya itu Pas di Tadi ya Apa daerah yang saya harus turun Nanti kesananya jalan kaki Saya turun Loh Ya wamudun Barangnya bagaimana Saya stopin pecah Karena udah tua Nanti Saya stopin pecah Bayar aku Gitu kan Kasian Dia cuma senyum lagi Nggak jalan Nggak turun Nggak turun Akhirnya saya turun Saya turun Saya bayar sama Si temen tadi ya Bayar sama supir Dia ngomong Mas Sampai ngomong Koros apa Kata ya Supirnya begitu Sampai itu ngomong Sampai itu ngomong sama siapa Sedulur aku kan buri Sedulurnya saya Itu di belakang Sedulur apa Ya itu di belakang Ibu-ibu titip ya mas Kalau misalnya dia mau kemana-mana Kadang-kadang Orang udah tua Turunnya Jangan Langsung jalan Mas Sampai Eh dan apa Kentir di gitu Itu nggak ada siapa-siapa Di belakang Itu nggak ada siapapun Itu bok Tapi orang supir ya Nggak mikir yang jauh-jauh Dia mungkin buru-buru Langsung jalan Temen saya cuma bisa mematung Melihatin Apa Kendaraan yang jalan Itu karangidul Dan di sana Masih kelihatan Ada bayangan itu Di dalam Di kaca Di kaca Cuma nggak begini Tok ya Emang serem banget Kalau kayak gitu Dia langsung Ya Allah Itu sih Wah seri mau kemana ya Terus kenapa supir katanya Nggak ada Akhirnya dia pulang Pulang Terus-terus jalan kaki Masih menyimpan Pertanyaan banyak banget Ini saya Kenapa Badan juga dilele lemes Gitu ya Padahal saya bawa duit Nanti ketemu teman-teman Rencaranya mau beli ini Mau beli itu Mau nongkrong Dulu itu masih jaman-jamannya Ya yang nggak Beres-beres lah Mau Pesta-pesta sama teman Eh pas dekat rumah Eh rame Saya Ya banyakkan kan orang usahanya Kayak gitu ya Di tempatnya Tadi Si teman saya Korong udah rame Udah nuluin pesta Kayak gitu kan Banyak orang patin Gitu loh Duduk-duduk Di depan rumah Terus Saya Ya jalan Diomongin Kayak Rudy Boleh Kayak Rudy Sebenarnya namanya Rudy Saya juga Senang Teman-teman Banyak yang di rumah Nanti saya rame Dan Loh Kok nongkrongnya disini Ini bukan tempat Tongkrongan kita Apalagi pengen geser Itu juga ada kawan juga Jujurnya Ibu Sri Akhirnya Ada yang menarik banget Dari matanya Dan ini Beda Di pelataran itu Ada cepon 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 itu Bakul ya Bakul Hanyaman bambu Itu Yang Tengkurup di tanah Dan di dalamnya itu Ada Lampunya Itu identik Tempat untuk Apa Memandikan jenasa Sisanya Biasanya itu Malamnya itu Ditandai Dengan lampu Terus Ditutupi cepon Maksudnya Biar Nggak mati Lampunya Gitu kan Terus Kalau dari luar kan Keliatannya Ada yang nyala Di dalam cepon itu Karena kan Banyak bolong-bolongnya Dan itu Identik Dimanapun Sampai saat ini Tempat saya Juga masih sama Kalau ada orang Habis meninggal Dimandikinnya Di depan rumah Atau samping Pasti Tadi Di samping Memang ada tanah Yang dicoak-coakin Itu buat jalan air Itu juga sama Mas Rudy juga Ngeliat ada Ceponan Yang nutupi lampu Kayak kesana Mati Habis sana Ada orang meninggal Akhirnya Rudy kan mampir ya Banyak teman-teman Di situ Ini kayak toples-toples Ya orang Tengkrongan juga Nggak ngeluarin Toples-toples Kayak lebaran kan Kenapa Kenapa Korang-korangnya Ada apa Aku nggak tahu Wasri meninggal Wasri meninggal Tadi sore Katanya Wasri meninggal Tadi sore Langsung Dengkul Yang lemes Saya mau ngomong Juga nanti Yang percaya Itu siapa Nggak ngomong Saya peristiwa Tadi yang saya alamin Bagaimana mungkin Dari terminal itu Bareng Sampai itu Di gerbang terakhir sana Mau masuk Ke arah sini Saya itu bareng Saya salaman Bisa mati Kok udah meninggal Itu siapa Kok kenapa Ke saya Ada apa Karena saya Nggak hadir Saya nggak tahu Itu masih menjadi Misteri yang seperti itu Terus Akhirnya setelah Dia ikut Tahlilkan Di atas Sekitar Tujuh harinya Baru dia ngomong Sama Serta Tadi ya Tahlilan yang lain Yang dipercaya Ngomong Diceritakan Semua kejadiannya Seperti itu Dan mereka juga Bener-bener Kayak gitu Kan pada Nggak percaya Nggak percaya Nggak percaya Tadi itu agak Nggak takut Nggak takut Dan suasananya Juga sama Ketika tadi Di jalan Pas ketemuan itu Hening Semuanya Hening Kecuali Peristiwa yang Beda itu Itu ada Satu lagi Yang pernah saya Ceritakan Dingo Itu Dia yang suka Main Nomor Togel itu Pernah Itu rame Itu rame Dan dia itu Sengaja Nyamperin Nyamperin Duduk Nggak bunga Kita-kita Dan Panggokan Tadi ngomong Orang yang Tadi dilihat Sama kawannya Si Udin Pakaiannya Mirip Kayak hari-hari Yang biasa dipakai Itu juga sama Kebanyakan Tapi mereka akan Berganti wujud Pengalaman sudah Sudah Itu ketika Tiga hari Tiga hari Itu empat hari Ya udah Ngelewat Ya itu suka-suka Tapi Banyakannya Banyakannya Tiga hari Atau tujuh hari Dia udah Berubah Pakaiannya itu Jadi pocongan Udah yang ada Alma mater lah Iya Pakaian dinas Makanya lagi Waktu itu Sama teman-teman Waktu itu Ada teman-teman Saya juga Dongrongannya Waktu hadir Hari pertama Hari kedua Tempat tongrongan Intinya dia itu Nggak mau Kecerikan-kecerikan Yang sudah-sudah Diomongin Karena itu Bakalan beratin Katanya bakalan beratin Di sananya Di alam kubur Yang keduanya Ketika dia datang Setelah Tiga hari Dan sampai tujuh hari Itu yang serem Karena sudah ada Kapuk nyumpel Di sininya Jadi udah Kayak gini bang Udah kayak pocongan Modelnya seperti itu Tapi ya Orang tua bilang Kalau udah tujuh hari Sananya udah Udah jauh Begitu Ya Perkara itu Tadi korinnya Kalau misalnya korin juga hidup Bareng sama kita Dari ketika kita Udah dilahirkan Apal banget Semua gerak Geriknya Nyamar ini Itu juga gampang banget Buat nyamar kita Itu aja sih Banyak sih Banyak sih ya Banyak juga Itu juga yang Pas Begini ya Ini meninggal Di saat itu juga Dia lagi nemuin Seseorang yang dikasihnya Anak atau istri Atau saudara Itu banyak Jadi Cerita dulu pernah dibawain Di ngobrol Ini banyak review ya Review cerita yang sudah-sudah Si anak kecil Dia ketabrak Kontainer di depan rumah saya Di Bekasi sana Dia ngejar layangan Memang namanya bocah ya Itu Kesamber sama kontainer Habiskan Tapi saat di waktu yang sama Dia itu lagi Ngemuin ibunya Dan pamit Katanya Pamit Dari perangainya berubah semua Dari bocah yang nakal Yang apa itu Dia Sopan banget Ngem ibunya Dan Dia itu salin Kayak mau pergi kemana Gitu loh Itu di jam yang bareng Makanya kadang-kadang kan Orang yang kehilangan itu Dia Ini ya Buat menerima itu Susah dan banyak Soknya itu Panjang Iya ada yang sampai Setras itu kan Karena Di saat kejadian Bagaimana mungkin Ada di rumah Dan fisik Seperti fisik Yang gak Terima Kenyataan Yang ketabrak Di depan rumah saya lagi Ada yang kepalanya Saya ambil Gini kan Helmnya Terus kepalanya Copot Itu juga di hari yang sama Di jam setengah Delapan malam Dia itu Yang tadinya pulang Jam sebelas Itu pulang Pulang Wah Kok balik lagi Memang Istrinya itu Mencium bau Wangi-wangian Yang berbeda Wangi melati Kemudian pulang Kayak semacam Dia itu ke belakang Ngambil apa Belum jawab istrinya Dia langsung Melok istrinya Terus nyium keninya Ya itu kayak gitu Kayak semacam orang itu Romantis Tapi dia gak banyak Ngomong gitu loh Pulang naik motor lagi Motornya juga ada Polisi ngabarin Setelah malamnya Bahwa suami anda Begini-begini Gak nerima Sampai stress Di saat kejadian Barang Di situ juga Pamitan Atau nemui Anak istrinya Begitu Itu Itulah Ya Di sisi lain Dari kita Ya Dari Apa yang bisa kita Cerna dengan Alam pikir itu Susah Tapi beberapa Banyak yang ngalamin Ya Akhirnya muncullah Seperti ini Kita cerita ngobor Cerita yang lain Ngobor ini Ngobor Itu Enggak selalu Kadang di logika Juga gak masuk 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 Seperti itu Perjadiannya Itu Ada Apa yang Ambul Ini 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 Tapi Emang Menara sumber Yang kompeten Benar-benar Seseorang Alam Itu Alami Sederhana Seperti itu Alamin Berapa Kalinya Sampai Dibilang Mau kemana Nyapa Dianya Nyapa Juga Pernah Dan bukan Seorang Yang ngalamin Bareng-bareng Juga Pernah Pas udah Jalan Jauh Eh Karena Wismati Kok udah Meninggal Balikin lagi Apa kita Salah Lihat Balikin Udah Nggak ada Tapi Ngeliat Bareng-bareng Itu Juga Pernah Itu Itu aja Sibang Kita hari ini Kita ngobrol-ngobrol Hari ini Tentang Tadi Seseorang Sudah Sudah Pulang Sudah pulang Kemudian Tauta Umlok Dud Hadir Lagi Dengan Situasi Yang Sudah Dicernal Seperti itu Ya Itu saja Ini pas Waktunya Ngobrolan Kita kali ini Sampai jumpa Di ngobrol Selanjutnya Mungkin Masih sama saya Atau sama Mas Seriam Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton